musik oke halo guys ketemu lagi jadi di video kali ini aku bakal coba gameplay lagi menggunakan evo wedding menorah jadi kemari eh tadi itu kan aku gameplay menggunakan evo wedding menorah bahkan sampe main champion league dan itu gak pernah skill buffnya ini yang landmark throw ini walaupun rate nya 80% itu gak pernah aktif di turn pertama nah itu kemungkinannya karena dia ke cancel sama skill pendant tarot saat pendant tarotnya aktif dia ke cancel dan buffnya ini gak aktif walaupun rate nya tinggi 80% tapi juga gak menjamin untuk dia aktif di turn pertama karena ini bukan 100% oke kita coba langsung main di map dunia keluar ya ini kita coba cari lawan sekali lagi oke ketemu ini lawan kayaknya bot ya awaken nirvana oke kita giliran pertama kita lihat apakah buffnya ini aktif nah aktif jadi berarti fix si tarot itu dia menghalangi si skill landmark throw ini aktif untuk di turn pertama oke sekarang kita baru lampar tadi ya nah kita harus ke 10 kalau mendarat di area panahnya itu biar kita bisa oke gak aktif gak aktif ternyata tadi padahal baru mau bilang skill panahnya ini aktif tapi ternyata gak aktif jadi kalau misalkan kita mendarat di area panah itu nantinya area panahnya yang area yang ada panahnya itu bakal hilang maksudnya bakal hilang panahnya kemudian kita bisa lempar panah sekali lagi gitu jadi kira-kira seperti itulah untuk skillnya si artemis nanti gak tau bakal rilisnya kapan ya ini hanya kemungkinan saja bakal jadi karti bulanan karena tanda-tandanya sudah sangat dekat oke si oh gitu paham-paham ternyata kalau lawan mendarat di area kita yang ada panah panahnya itu bakal hilang oke kita coba chat area dia ya kita lempar panah ke arah 12 nah itu kena kena chat ya kemudian kita 12 scroll dari 12 biar bisa lempar panah lagi oke nah gak aktif ya panah kita gak aktif oke giliran dia ya oke kita lempar panah lagi kita lempar ke arah 10 kemudian baru kita lempar dadu 10 oke oke kita undang dulu ya nah gak aktif tadi di gameplay sebelumnya itu skill panahnya itu gak aktif di turn pertama tapi sekarang di gameplay yang sekarang itu justru saat kita mendarat di area yang ada panah kita gak lempar panah lagi ini gak tau kenapa oke kita lempar panah lagi 12 oke 12 oke depannya 11 oke si siapa namanya mirsana masih double ya oke gak double nya berakhir apa double nya berakhir nah kita bakal lempar panah lagi ke arah 6 oke kena chat nah sekarang kita ke 6 oke nah itu kan aktif lempar panah lagi kita lempar ke 12 oke dia double masih giliran si mirpanah oke dia 3 nah kita bisa lempar panah ya kita lempar ke arah 10 kemudian kita ambil 10 atau 12 deh dapatnya 9 dong jadi si panahnya ini kalau dia mendarat di area landmark lawan area landmarknya itu bakal di chat selama 2 term kemudian kalau dia mendarat di apa namanya area turis itu gak bakal terjadi apa-apa oke kita 10 oke ini kita akhiris aja ya karena si mirpanah sudah gak bisa bertahan lagi oke jadi kira-kira seperti itulah gameplaynya dan ini membuktikan bahwasannya tadi itu gak pernah aktif di turn pertama untuk si buffnya ini karena aku bawa pendan tarot gitu jadi jadi dia buffnya ini ke cancel sama skill yang tarot si skill tarotnya yang aktif gitu oke mungkin sekian dulu gameplaynya mungkin kalian juga udah pada tau ya skill-skillnya seperti apa jadi kalau misalkan yang punya diamondnya pas-pasan mungkin bisa di skip aja tunggu sampai nanti artemis rilis karena memang menurut aku kemungkinan besar artemis bakal jadi karat bulan untuk bulan november kali ini eh bulan februari oke mungkin sekian dulu videonya sampai ketemu di video berikutnya bye-bye